Halo teman-teman, kembali lagi di channel Arsikat kalian saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana caranya gambar atau buat desain rumah tipe 36 sesuai dengan gambar yang kita buat kemarin, yang digambar dena itu di AutoCAD bagaimana cara buatnya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa di subscribe sama di like dan di tonton video sebelumnya karena di video-video sebelumnya itu mengenai tentang belajar AutoCAD yang menggambar detail gambar lengkap tentang pembuatan gambar kerja jadi bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan langsung saja kita ke videonya, let's go oke teman-teman, yang pertama-tama itu kita rectangle dulu kaplingan tanahnya yang mau kita buat 3D modelingnya terus kita rectangle shortcutnya R, habis itu kita pull push kita pull ke bawah 1 meter setelah seperti ini kita langsung saja make group setelah kita make group tahapan selanjutnya itu adalah kita membuat dinding kita rectangle aja shortcutnya R terus kita tarik aja ujung ke ujung terus kita pull ke atas kurang lebih 4 meter habis itu kita klik aja ini objeknya klik kanan make group kita lakukan semua ini di beberapa titik untuk di area dinding teman-teman nya kita pull lagi ke atas 400 pul lagi ke atas 400 disini lagi pul ke atas 400 ke make group terus kalau kita mau copy kita ketik kita klik dulu objeknya kita ketik M habis itu kita tekan control setelah seperti ini tinggal kita move seperti ini teman-teman ya nah itu kita putih lagi dinding yang di area sini push ke puluh ke atas 4 meter terus yang samping disini lagi yang bagian dalam 4 meter sisi sini lagi 4 meter yang terakhir sisi sini teman-teman ya 4 meter kita 4 meter sebelah sini terakhir setelah seperti ini teman-teman tahapan yang selanjutnya itu adalah kita membuat jendela sama pintu nah untuk ukuran pintunya kita ukur aja dulu kurang lebih berapa 1 meter berarti kita ketik crack arc angle terus kita pencet tanda panah yang ada di keyboard 1 meter kali 2 10 setelah seperti ini kita offset saja pakai shortcut F ke dalam kurang lebih 6 habis itu tinggal kita hapus yang bagian dalam terus kita pull kurang lebih 12 terus kita pull lagi ke bawah 6 kurang lebih seperti ini teman-teman jadinya setelah seperti ini kita buat lagi yang namanya coakkan pintunya kita offset lagi ke dalam kurang lebih ke Dima sorry ke Dima 1 terus ini kita garis saja sampai bawah juga kita garis saja lagi sampai bawah garis sampai bawah kurang lebih seperti ini terus kita pull kurang lebih 4 setelah seperti ini kita copy saja kita pindahin kopiannya pintu ini ke samping kanan bangunan teman-teman terus setelah seperti ini sudah kita dapat kita buat yang namanya daunnya dulu teman-teman daun pintunya kita rekteng saja disitu kita pull 4 nah otomatis dia jadi daun pintu ya teman-teman ya setelah daun pintunya jadi tahapan yang selanjutnya itu kita membuat yang namanya jendelanya teman-teman cara buat jendelanya itu seperti apa bisa pakai cara yang tadi kurang lebih seperti ini anggaplah kita pull ke atas 1 meter 60 sorry sebentar kita rekteng saja 94 dikali 1 meter 60 setelah seperti ini kita offset lagi ke dalam kurang lebih 6 habis itu yang sisi bagian dalam sini kita hapus lalu ini kita block semua kita make group tarik ke atas kurang lebih 500 eh 50 teman-teman habis itu kita pull ini ke dalam banyak 12 habis itu kita offset lagi teman-teman kurang lebih 1 sorry coba offset kurang lebih 6 oh 65 habis ini kita push kurang lebih 3 setelah seperti ini untuk yang di bagian kusen ini kita rekteng juga lalu kita push 3 juga teman-teman biar dia menyatu seperti ini nah untuk garis-garis ini ketika kita merender dia itu tidak akan kelihatan teman-teman ya nah setelah seperti ini kita rekteng lagi seperti ini habis itu kita pull ke atas ketinggian 1 meter 60 baru kita move ke atas 50 nah teman-teman bisa move ke bawah 6 yang sebelah sini juga kita move ke atas yang 6 dari 5 yang 6 nah setelah seperti ini tahapan yang selanjutnya itu adalah kita membuat daun jendelanya teman-teman kita rekteng saja abis itu kita offset ke dalam kurang lebih 8 5 cm terus kita hapus lalu kita push lagi kurang lebih 3 setelah seperti ini kita make group lagi abis itu kita buat yang namanya kacanya teman-teman kacanya itu kita rekteng saja satu kali tidak perlu kita push abis itu kita make group kita copy semuanya kita jadikan satu kita jadikan satu kurang lebih seperti ini teman-teman kita make group jadikan satu lalu kita pindahin di sebelah sini ini kita pindahin kurang lebih sebelah sini kita pilih dulu setelah jendela ini sudah jadi langsung saja kita block jendela kita block seperti ini kita masuk ke dalam groupnya kan kita klik sampai semuanya buram kita masuk ke dalam groupnya terus kita block jendelanya kita tekan ctrl c kita copy habis itu kita ctrl v lagi nah habis itu ini jendela hasil yang kita copy kita move ke sebelah sini kita move lagi ke atas 50 nah kurang lebih seperti ini teman-teman setelah seperti ini kita tutup bagian dalamnya atau bawahnya kita pakai rekteng yang atasnya juga kita tutup pakai rekteng nah jadi teman-teman itu sudah sangat khawatir kalau misalnya ada garis seperti ini karena nanti ketika di render dia tidak akan kelihatan kita push lagi ke atas ini lagi kita make group lagi itu gambar yang ini kita copy ke sini habis itu kita masuk ke dalamnya kita klik semua daunnya habis itu kita klik ke green setelah seperti ini dinding yang ini kita pindahin aja dulu kurang lebih disini kita fokus ke jendelanya kita hapus dulu daun yang ini karena digambar di bawah ini hanya satu daunnya kita hapus terus kita tekan control kita klikin sisinya habis itu kita move move nya itu kita tekan shift biar dia lurus kita klik di garis yang di bawah sini nah setelah seperti ini kita ulang lagi sama seperti tadi kita klik lagi daun-daunnya sisinya setelah itu tekan shift kita klik ke sini kurang lebih jadinya seperti ini teman-teman lalu dinding yang tadi kita move lagi kita pindahin lagi kita pindahin lagi kita pindahin hapus semua nah yang terakhir di jendela sini teman-teman karena kita fokusnya di bagian eksterior tampak depan kanan-kiri bagian dalam ini kita link hena-nya dulu teman-teman karena kita fokus di interior fokusnya di bagian eksterior teman-teman ya kita select semuanya habis itu kita make group klik sama yang atas ini habis itu kita move klik di sini habis itu kita klik kanan flip along kita ubah jadi green nah otomatis jendelanya berubah view-nya nah setelah seperti ini tahapan yang selanjutnya itu adalah kita membuat yang namanya kita kita membuat yang namanya itu atapnya teman-temannya nah atapnya ini kita menggunakan atap setengah segitiga saja biar lebih mudah dan cepat nah cara buatnya itu seperti apa saya line aja ke atas ini kurang lebih saya ambil ketinggiannya semetre tengah habis itu saya line itu ambil di sini bawah sini bagian dalam terus saya tarik ke atas semetre setengah terus ke samping sini lagi kurang lebih 20 saya naikin disitu saya tarik kemeringan seperti ini ini juga seperti ini nah setelah seperti ini teman-teman saya sebentar yang bagian dalamnya itu seperti ini saya tarik ke atas 20 terus saya line lagi ke sini shortcut line itu L ya teman-teman nah jadi seperti ini teman-teman setelah seperti ini saya ke sini saya make group lagi terus saya ubah ke sini habis itu saya full lagi full ujung-ujung kurang lebih disini lalu yang terakhir yang ini saya pindah setelah seperti ini yang ini sisi atas ini saya saya ubah sebentar ini saya push dulu ke atas kurang lebih 100 sorry bukan 110 cm habis itu saya move lagi ke bawah kurang lebih 10 nah matis dia ada beda ketinggian teman-teman ya nah setelah seperti ini untuk sisi yang samping sini saya line lagi kurang lebih seperti ini terus saya pindah ke samping sini kurang lebih 12 saya move pindah ke samping sini 12 yang ini kita hapus terus kita push 12 terus kita line lagi yang ini kita push sampai disini teman-teman nah setelah seperti ini langsung saja kita rectangle lagi kita push seperti ini juga kita paste disini lalu yang terakhir itu yang ini kita copy kita pasang disini teman-teman lalu kita line sebentar ini salah kita copy seperti ini kita rectangle saja kita push ke sini nah jadi jadinya seperti ini teman-teman sebenarnya ini bisa kita buat beda ketinggian kalau misalnya kita mau buat kemirikannya sama dengan yang samping sini kita line kita pull ke bawah terus yang ini tinggal kita garis seperti ini habis itu kita dorong jadi teman-teman terus kita make group nah kurang lebih seperti ini tampak depannya terus kita buat lagi mainannya untuk terasnya kita rectangle ke atas kita buat kolom kurang lebih dia itu kita buat setinggi ini terus saya mau buat lagi di sampingnya sini saya move kurang lebih 24 terus saya lepas di sini lalu saya buat yang namanya atap dak teman-teman oke setelah seperti ini kita buat dulu dak nya kita rectangle saja ujung ke ujung kita ketik 306 kali 12 120 teman-teman terus kita letakkan aja kurang lebih di sini di sini ini untuk fasadnya sebenarnya tergantung dari teman-teman membentuknya seperti apa bagusnya seperti apa ya lalu setelah seperti ini kita offset ke dalam kurang lebih 12 teman-teman habis itu kita pull ke atas buat pelakonnya 5 yang sisi kita mepetkan ke dinding nah setelah seperti ini kita turun lagi kurang lebih 20 setelah seperti ini kita make group lagi terus kita rectangle 30 kali semeter terus kita pull keluar 30 ini untuk melan-melannya ya teman-teman terserah mau dibuat berapa ukurannya terus kita pull lagi ke atas 30 ke bawah kalau lebih seperti ini kita buat lagi 30 lah ya biar ada variasi terus ini kita mau ke ujung sini kita pull lagi teman-teman setelah seperti ini ini sudah jadi untuk variasi bagian atasnya teman-teman tahapan selanjutnya kita lapisi aja dulu dinding yang ini kurang lebih 2 cm terus kita make group habis itu kita buat lagi mainan list mainan ya kurang lebih 150 terus ke atasnya 10 seperti ini teman-teman itu kita pull kurang lebih 5 cm 10 cm ini juga kita pull kurang lebih 5 cm nah setelah seperti ini kita masuk dulu ke dalamnya ini kita pull kurang lebih 50 cm itu kita make group setelah seperti ini kita move lagi ke atas kurang lebih 20 cm terus itu 40 cm sebentar 30 cm ya teman-teman terus itu kita letakkan kurang lebih di asnya teman-teman ini 85 cm bawah ini berapa ini 10 cm berarti 70 cm nah setelah seperti ini kita buat beda panjangnya kita panjangin 50 cm yang atas kita panjangin 20 cm terus yang sebelah sini kita buat panjangnya 30 cm di bawah sini kita lebihkan 10 cm kurang lebih jenis seperti ini untuk bagian atas lalu tahapan yang selanjutnya itu kita buat lagi yang bagian depan sini teman-teman biar tidak terlalu polos kita offset saja lagi kurang lebih 10 juga kurang lebih 10 habis itu yang sisi sebelah sini kita tutup dulu disini juga kita tutup kita hapus kita tutup semuanya kita tutup teman-teman seperti ini terus kita pull keluar 2 cm saja dan juga 2 cm semuanya 2 cm sudah setelah seperti ini variasinya bagian depan sudah selesai kita buat lagi yang sisi samping sini teman-teman kita rectangle aja ujung ke ujung kita move kurang lebih ya 20 lah ya kita kayak buat canopy gitu di atasnya nanti kita rectangle aja dari ujung sini ke ujung sini setelah kita pull lagi ke bawah kurang lebih 12 setelah kita make group seperti ini sisi belakang kita skip dulu kita fokus ke depan terus kita rectangle kita pasang batu alam ini kurang lebih 5 cm setelah setelah ini kita buat yang namanya canopy 94 x 10 terus kita move keluar kurang lebih 60 terus kita make group temen-temen ya kok atas kurang lebih 10 10 cm setelah setelah seperti ini untuk canopy nya sudah jadi kita buat lagi pagar sampingnya tengok nah untuk pagar samping ini bebas mau dibuat seperti apa kita anggaplah seperti ini terus saya potong kurang lebih ketinggiannya dari sini itu 1,50 terus saya potong kurang lebih dia disini itu saya dorong 12 nah jadinya seperti ini teman-teman make group habis itu kita buat lagi pagar sampingnya sini kita tidak usah kasih pagar ini kita pull keluar ini kita buat ketinggiannya kurang lebih 150 terus kita make group nah setelah seperti ini kita buat lagi sisi bawahnya terasnya kita rekteng kita kasih ngedrop kebawah 3 cm terus kita rekteng lagi untuk tanamannya kita kasih ngedrop kebawah kurang lebih 20 cm terus kita rekteng lagi harportnya kita kasih ngedrop kebawah kurang lebih 20 cm 20 cm juga hapus kurang lebih seperti ini nah karena ini gantung kita buatkan lagi dudukan kebawah lebih seperti ini kita buat lagi batu alam disini kurang lebih 5 cm setelah seperti ini kita buat lagi tampak yang bagian belakangnya teman-teman terus kita line aja sama seperti tadi tadi terus kita pull lalu yang ini untuk atapnya kita buat seperti ini teman-teman kita kasih overlap overlap seperti ini kita garis aja line kurang lebih overlap 80 cm anggap 80 cm terus kita move garis yang kita buat tadi seperti ini habis itu kita copy meja ini kebawah line kita pull ke sini teman-teman sudah puluh ke sini ini kita klik di sini terus kita lebih lagi 80 cm hapus yang sisi sini kita klik sini terus kita proyeksikan saja teman-teman lebih di sini nah lalu ini kita dorong lagi sampai di sini dulu teman-teman setelah kita dorong karena kan ini dia bolong teman-teman nah kita main seperti ini sebentar saya line dulu seperti ini saya push seperti ini sudah tidak bolong lalu saya pindian saja atapnya kurang lebih di sini 800 tadi ya 80 aku lagi sini habis itu kita buat yang namanya list plang ya terlalu kita rapikan dulu kita buat list plang nya cara buat list plang nya itu kita upset aja kurang lebih 10 terus kita pull kebawah 20 itu kita tempel ini ke dinding sini ini juga sini lalu ini lagi tempel ke dinding sini setelah seperti ini kita buat lagi yang namanya plakon nya kita offset kurang lebih tebal nya itu 2 terus kita pull ke atas kurang lebih 5 habis itu kita dorong kita dorong semua seperti ini ini teman-teman setelah kita dorong seperti ini ini misalnya saya mau buat atap ini rata dengan link luar tinggal di line seperti ini ini kita offset 12 kita push 12 mesin juga kita push 12 misalnya ini juga kita membuat sama kita line juga kita push 12 push 12 sini kita push juga 12 nah kurang lebih seperti ini tentunya nah untuk merapikan yang ini coba kita push kita line setiap sudut-sudutnya biar dia ketutup kita hapus kita rapikan lebih seperti ini teman-teman ya lalu jika kita mau modif bagian belakangnya bisa kita buat teras keliling kita rectangle saja kurang lebih sininya 2 meter disini lagi 2 meter habis itu kita rapikan lagi begin sininya 2 meter ke make group terus kita buat beda elevasi lagi sama seperti yang di depan keras belakang kita buat 3 cm dari lantai 00 terus yang bagian belakang ini kita line seperti ini setelah seperti ini kita push lagi kebawah kurang lebih 20 cm nah jadi sudah tonton ya kita mau kasih op bisa saya mau kasih op disini saya ukur aja dulu kurang lebih 294 kali 10 terus saya push dulu ini kurang lebih ketinggiannya sama dengan bawah sini terus saya make group terus saya move ke atas kurang lebih 1 meter ini misalnya saya mau kasih kanopi tentunya nah jika saya takut disini ada tempi as dari samping saya tambahkan saja dinding samping disini teman-teman proyeksi ikan ke atas baru jadi nah kurang lebih seperti ini teman-teman nah tahapan yang terakhir itu misalnya kita mau kasih kanopi disini kita copy dulu kanopi di depan di depan sini kita copy kontrol aja abis itu kontrol V kita past kesini terus kita move atas 10 abis itu kita pull kurang lebih 60 kita menggrup oke setapan yang selanjutnya atau yang terakhir kita memberi warna tentunya agar berwarna yang gambar mobil yang tadi ini kita hapus aja agar dia bersih rapi terus yang bikin jalan sini kita buat jalan raya anggap lebar jalannya 6 meter terus kita push kebawah 10 terus kita buat aja ke samping sini kurang lebih 20 meter samping sini kurang lebih 20 meter juga ya lalu kita buat lagi sekeliling itu kurang lebih halaman yang kaplingan ini kita tarik ke atas baru kita matikan seperti ini kita mengrup tanahnya ya nah ini kita beri warna kita beri warna itu kita klik B habis itu kita di selek ini kita pilih misalnya asfal dulu dari atas kebawah kita klik otomatis kita blok semua karena kita make group lalu yang kedua itu coba kita cari brick nih batu alamnya kita coba pasto disini apakah cocok terus kita edit ukurannya anggaplah 60 terus misalnya kita memasangin lagi teman-teman disinilah anggaplah misalnya ini anggaplah ukurannya ini sebentar lebar yang ini kita edit anggaplah ukurannya lebarnya ini cuma 60 juga seperti ini terus kita cari lagi kita pilih aja semuanya sesuai dengan yang kita inginkan kita coba lagi ke carpet tidak perlu warna nah warna ini penting kita main warna simple simple aja abu-abu abu-abu yang bagian gelap ini klik ini semuanya abu-abu abu-abu sub indo by broth3rmax abu-abu abu-abu sub indo by broth3rmax abu-abu abu-abu kita warnin semuanya teman-teman di bagian bahan lagi kita warnin aja semuanya bawahnya itu yang bagian bawah sini kita pakai bat keramik yang kasar ini kita pakai tile yang hitam ini saya klik satu satu tentunya tentunya let kita B warnin semuanya kita tutup lagi kita tutup kita warnin ya terus ini kita hapus teman-teman karena dia mengganggu kita harus check-in sesatunya teman-teman untuk gambar ini sedikit cukup agak detail teman-teman jika teman-teman suka dengan konten-konten SketchUp mungkin saya akan buatkan tulis di kolom komentar jika AutoCAD saja atau SketchUp boleh campur SketchUp teman-teman lagi warna yang di bagian depan sini kita kasih warna abu-abu teman-teman abu-abu agak mudah agak putih teman-teman seperti ini terus kita pastain semuanya jadi kita tidak perlu banyak warna karena terlalu ramai nanti jelek juga dilihat sebentar kita orang juga nah sini lagi sini lagi lagi selamat menikmati jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya jadi mungkin di next video saya akan memberikan kalian atau teman-teman tutorial gimana cara masukin furniture, pohon, mobil, dan lain-lain nah jika teman-teman suka dengan video kali ini jangan lupa klik like, komen, subscribe dan ditonton video-video sebelum-sebelumnya tentang auto-cadden teman-teman ya jadi kurang lebih seperti ini aja teman-teman jika teman-teman suka dengan video kali ini jangan lupa di share-share ke teman-temannya agar channel ini dapat dikenali oleh semua teman-teman sekitar ya jadi see you the next video bye-bye